Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Salam Pemuda Pancasila, Indonesia Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Yang mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya Sehingga kita dapat merasakan indahnya keberagaman Indonesia Era digital merupakan masa di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang serba canggih Sangat memungkinkan menjadi jalur persebaran faham-faham dari luar Yang berusaha memacah belah kesatuan dan persatuan Indonesia Oleh karena itu pada tahun 2019 Pemerintah mencanangkan suatu program Yakni moderasi beragama sebagai langkah dalam memperantas ekstremisme dan radikalisme Kebijakan pemerintah tersebut tentu tidak akan bisa berjalan lancar Jika tidak ada dukungan dari masyarakat Moderasi beragama memiliki tiga pilar utama Yakni moderasi pemikiran, moderasi gerakan, serta moderasi tradisi praktik keberagaman Di masa sekarang ini perlunya partisipasi dari generasi Z Yang dipandang sebagai generasi terpelajar di era digitalisasi saat ini Generasi Z yang faham melek akan teknologi Di harapkan mampu menjadi gerakan tersepan Untuk menjaga keberagaman Indonesia Serta generasi Z dapat disebut sebagai generasi armada dalam kemajuan bangsa Ada pun peran yang dapat dilakukan generasi Z Dalam menjadi agen moderasi beragama Terutama di era digitalisasi saat ini Yakni menjadi kontrol sosial dalam media sosial Bersikap pertengahan atau tidak terlalu fanatik Serta menjadi umat yang baik Sedari kecil, generasi generasi Z tidak dapat dibisahkan dengan gadget Contohnya browsing dengan PC Ngetweet melalui gadget Serta mendengarkan lagu dengan headset Tidak hanya itu Hodge dan Headspeed juga menjadi problem lain Yang dialami generasi Z Indonesia Mereka rentan terhadap dampak negatif dari Hodge dan Headspeed Yang dapat mempengaruhi pola pikir dan interaksi mereka Dalam menghadapi tantangan ini Penting bagi generasi Z untuk memiliki pemikiran yang kritis Karakter yang kuat Berjiwa saing Serta mampu memahami Pengetahuan akal teknologi Sehingga dapat mengimplementasikan Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh